Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Febri Remstaffer, name saya 211481008, saya dari kelas A. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai 10 contoh font surat undangan. Nah, yang pertama adalah font yang bernama Bugues Krip. Jadi font ini dirancang oleh Louis Madaras, penulis paling terampil. Font ini biasa digunakan pada surat undangan pernikahan, dan mungkin paling populer digunakan oleh orang-orang. Alasan saya memilih font ini karena sering terlihat di undangan pernikahan manapun. Oke, yang kedua adalah font yang bernama Aphrodite Pro. Aphrodite Pro ini dirancang oleh Sabrina Mariella Lopez dan Maximilianos Proviero pada tahun 2008. Font ini juga digunakan untuk surat undangan pernikahan yang terbilang populer juga ya. Lalu yang ketiga adalah font Sophia. Nah, font Sophia ini font hasil ciptaan tulisan tangan dari Matt Peter Force dan Emily Spadoni. Font ini terkesan estetik dan manis karena didesain layaknya menggunakan kuas. Font ini cocok sekali digunakan di surat undangan pernikahan juga, karena estetik dan manisnya itu ya. Yang keempat ini Times New Roman, font yang paling banyak digunakan orang-orang. Font ini pertama dipesan oleh surat kabar Inggris pada tahun 1931, yaitu The Times. Font ini banyak digunakan untuk jenis tulisan formal dan sopan, seperti halnya surat lamaran kerja, surat undangan rapat, dan lain-lain. Alasan memilih font ini karena font ini termasuk digunakan dalam surat undangan rapat. Yang kelima adalah font monotype kursiva. Font ini didesain oleh Patria Saunders. Font yang berupa italik ini terkesan estetik dan menarik di mata pembacanya. Font ini biasa digunakan pada surat undangan kitanan atau sunatan. Dan undangan akikanak, apalagi undangan tahlilan. Yang keenam ini Comic Sense Microsoft. Nah, Comic Sense Microsoft Word ini didesain oleh desainer yang bernama Vincent Connary yang dikeluarkan pada tahun 1994 oleh perusahaan Microsoft. Font ini kadang digunakan pada surat undangan ulang tahun. Yang ketujuh adalah font Garamond. Font Garamond adalah jenis font old style atau yang sudah tua atau klasik yang dirancang oleh Claude Garamond sendiri. Font ini makin berkembang setelah ditemukan nenek moyangnya mesin cetak. Font ini digunakan di beberapa surat undangan, seminar, dan undangan lainnya. Yang kedelapan, font Aspire. Font Aspire ini didesain oleh reference type foundry. Mengenai lisensi ini gratis dipergunakan personal ataupun tujuan komersial. Font ini digunakan dalam undangan pernikahan, kadang-kadang ya. Yang kesembilan ini font Before the Rain. Before the Rain ini font estetik bernama Before the Rain ini didesain oleh Billy Argel. Fungsi dari font ini kebanyakan dipergunakan dalam surat undangan pernikahan biasanya. Dan yang terakhir, yang kesepuluh ini font Exmouth. Exmouth ini didesain oleh Prima Font. Yang fungsinya pun sama, biasanya ada di surat undangan pernikahan. Alasan saya memilih font ini karena menurut saya font ini menarik perhatian. Karena desainnya estetik gitu ya. Terima kasih, segitu saja artikel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.